KEMESRAHAN INI Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu Masih bareng Ustadz Iwan yang hari ini agak sedikit miluh Kenapa Ustadz? Kelilipen Saya kira ingat orang tua di desa gitu, ternyata kelilipen Eh Ustadz kita balik lagi ketemu Ustadz Kalau menurut Ustadz sendiri nih, seberapa penting sih untuk sebuah kebersamaan sendiri itu Ustadz? Nah, sangat penting Karena sering kita ucapkan ya ayat Al-Quran ini Jadi doa ini adalah mengharapkan kita itu selamat di dunia wal-akhirah Nah, itu adalah tujuan utama kita Selamat di dini wa dunia wal-akhirah Nah, bagaimana implementasinya agar kita selamat di dini wa dunia wal-akhirah Salah satunya hanya adalah menjaga uhwa Islam Oke, jadi memang dalam agama pun juga di, ini Ustadz ya Telah disebutkan bahwa kebersamaan itu memang sangat penting sekali Ustadz ya Ketika kebersamaan ini akan muncul Ketika apa Mas Oni? Ketika tujuan kita itu sama Memiliki visi dan misi yang sama Yaitu selamat di dini wa dunia wal-akhirah Ketika ada tujuan yang sama Hendaknya kepentingan bersama ini yang didahulukan daripada kepentingan pribadi Ketika kepentingan bersama sudah didahulukan Maka insya Allah kebersamaan akan terwujud Dan kita akan mencapai tujuan bersama-sama yaitu selamat di dini wa dunia wal-akhirah Amin 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 Ustadz kita ada gambar lagi Ustadz Ada Ada Mana gambarnya? Nah Kalau memirsa bingung Mungkin sebenernya siapa sih mereka berdua Nah itu adalah salah satu tim kreatif kita juga Kalau kayak gitu boleh gak sih Ustadz? Apa? Kebersamaan seperti itu boleh gak? Apa itu saya kok Ini pertanyaan yang sulit Ini antara boleh dan tidak Ambigu Ustadz ya Ambigu sekali Ini bisa dikatakan boleh tak kalah Tidak ada apa-apa Hubunginya antara teman ya Kalau salah satunya Kalau ada Di Bali semua itu ada perasaan-perasaan yang lain Di luar persahabatan Ya janganlah Perempuan kan masih banyak Oke Seperti Ada kursinya lebar loh Pak Ustadz Makanya itu Saya sampe eran loh Pak Ustadz Jadi gini aja ya Mungkin ya Mungkin mereka adalah tim Oh iya bener Bener Jadi di tim di Bios TV ini biar lebih solid lagi Betul sekali Biar lebih dekat lagi Betul sekali Yang tugas dari bos itu cepat selesai Ustadz Iya Tapi kita juga patut untuk mendoakan mereka Agar mereka Kembali ke jalan yang benar Memiliki pasangan masih mati Tapi kalau bersama dalam sebuah tim sendiri Ustadz Ini sangat penting ya Ustadz ya Sangat penting Harus menciptakan tim yang solid Seperti itu Agar kekompakan Visi-misi itu harus Tercapai Sesuai dengan tujuan bersama Oke Ustadz kita lihat lagi Ada gambar yang berikut ini Jangan mereka lagi ya Nek melihatnya Jangan menunggu kehilangan Baru sadar arti kebersamaan Oh ini dalam banget Ustadz Jangan menunggu kehilangan Orang merasa bahwa Dia baru merasa kalau dikintai setelah dia meninggalkannya Kalau sudah tiada Baru terasa Ya itu Istilahnya lagunya seperti itu Eh Ustadz kalau nyanyi gitu Kayak saya puljamil Ustadz Masa Pakai acara nangis gala gitu Jangan Jangan Saya seperti saya sendiri Memang Ustadz kadang-kadang Kalau kita itu Merasakan pentingnya Dari sebuah persahabatan Atau juga sebuah kebersamaan Kita tuh merasa banget Kalau misalkan Dia udah gak ada di samping kita Atau dia bener-bener sudah Jauh dari kehidupan kita Iya Iya memang seperti itu Kalau itu Masalah ini ya Apa itu memang masalah Hubungan sosial saja Seperti itu Ketika Apa itu Dia jauh Teman kita jauh Kita pasti merasa kangen disitu Padahal meskipun kita Ketika dekat Penggerengan Atau Bertengkar terus Bertengkar terus Tapi ketika jauh Pasti itu kangen Itu kadang-kadang juga terjadi Sama adik kakakmu Iya betul Pada saat kita masih muda Sering berantem Pada saat kita udah menikah sendiri-sendiri Ternyata Ternyata Tangan juga Betul sekali Memang semuanya itu ada aturannya Dalam makam Islam Dalam bergaul Dalam kebersamaan Mungkin saya bisa mencontohkan ini ya Saya mencontohkan Apa itu Cara bergaul Secara Islam Bisa ini Bisa dimulai Saya coba menyapa dengan Kenapa Masih ada Gambar kayaknya Kita lihat dulu ya Sebentar Ini kebersamaan sih Kebersamaan Tapi tolong besok Sebelum ditayangin Paling tidak dipastikan Apakah mereka semuanya sudah mandi Tuh Tidak apa-apa mas Itu pakai baju merah Siapa sih Ya 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 Sebentar Ini yang paling depan Menemunuin frame Oke ini salah satu kebersamaan Yang ada di Bios TV Iya betul sekali Saya sangat salut sekali Dengan mereka Semoga saja kebersamaan ini Juga akan terjalin Selama-lamanya Amin Selama mereka masih dalam Naungan Bios TV Betul sekali Memang Apa itu Saya juga ikut senang ya Ketika melihat Kru Bios TV itu Begitu kompak Begitu kebersamaan Bahkan ada salah satu BBM Dari teman-teman kita Untuk Ustaz Mas Bro dan Mbak Bro Kalau dalam di dunia Arab Setelah itu baru Setelah itu baru Ustaz sebenarnya kok kayak minta gendong gitu Ustaz Nah ini Ini yang harus kita Jamnya sudah mepet banget Alhamdulillah Kalau gitu Kesimpulan dari Kebersamaan Ustaz Dulu Ustaz Sini Ustaz Sini Boleh Pak Ustaz Ya dipanggu-dipanggu Pak Ustaz Tama Oni Bismillahirrahmanirrahim Mungkin untuk kesimpulan disini Saya tidak menyebutkan Tapi saya coba mengutip Dari hati berikut Dalam Bahwasannya Seperti ini Dikatakan Bahwa nanti adalah Umatku akan Seperti buih dalam lautan Terombang ambil Terus sahabat bertanya Apakah mereka itu banyak Mereka itu sangat banyak Tapi kenapa mereka Kok bisa terombang ambil Karena Allah telah Memberikan wahan Wahan ini adalah Mereka yang cinta dunia Dan takut kematian Maka dari itu Saudaraku yang ada di seluruh Yang di rumah Ya tentunya Yang menyaksikan Acara ini Tidaklah kita Turunkan cinta dunia itu Dan janganlah takut kematian Karena takut kematian Ini Kematian adalah Suatu kepastian Tapi kematian ini Menjadikan nasihat Yang sangat berharga Dengan Mengingat mati Kita akan mempersiapkan Kematian tersebut Untuk bekal di akhirat nanti Sehingga semuanya itu Akan tersebut Kebersamaan Dan tujuan bersama Yaitu selamat Bikin Amin Baik Ustaz Terima kasih banyak Atas Nasihatnya mungkin Ada ilmunya juga Yang sudah dibagi Mungkin saja Bermanfaat buat saya Dan juga tantri Dan teman-teman yang lain Iya Betul Dan juga pemirsa di rumah Pastinya ya Jangan lupa tetap Saksikan kami Cakra awal malam Setiap hari Senin Sampai dengan kami Sampai dengan jam 9 malam Oke dan Akhirnya kita juga harus Nuduh dulu Selamat malam dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa